3. Maha Besar Jilid 10. Serangan yang dilancarkan Cugoan Kek itu sebenarnya adalah suatu serangan kosong, menanti Suma Tiang Ching menggerakkan tubuhnya maka Yan Sanit Khoai akan segera menyergap ke depan sedang ia sendiri bisa melewati hadangan pemuda Suma itu dan membantu malaikat berlengan 8 cm kia yang terancam bahaya. Tapi setelah melihat sikap yang angkuh dan jumawa dari Suma Tiang Ching, seakan-akan ia tak dipandang sebelah mata pun oleh lawannya, hawa arsiran segera berkobar dalam benaknya, dari jurus itu pun ia rubah jadi serangan sunguhan dan langsung dihantam ke muka. Suma Tiang Ching tertawa dingin, ia geserkan badannya ke samping dan berkelit sejauh beberapa dipa dari tempat semula. Cahaya hitam berkelebat lewat, Yan San Khoai dengan gelang hitamnya yang berada dalam genggaman laksana sambaran petir ditonjokkan ke arah batok kepala lawan. Tenaga dalam yang dimiliki gembong iblis ini jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan tenaga luakang dari Cugoan Kek, karenanya walaupun serangan itu dilepaskan jauh lebih lambat namun tiba pada sasaran hampir dalam waktu yang bersamaan. Gerakan Suma Tiang Ching yang berkelit ke arah samping justru bagaikan perahu yang mendekat ke tepian, dengan tepat menyongsong datangnya ancaman tersebut. Terdengar Suma Tiang Ching mendengus dingin, pedang mustikanya dibalik dan langsung membabat pergelangan lawan. Ker pemuda ini mainkan pedang menyerupai ker menggunakan golok, daya tekanannya berat bertenaga tapi enteng dan lincah sekali membuat musuh sulit untuk menduga sasarannya. Ia tersohor sebagai jago pedang bernyawa sembilan yang merupakan manusia paling sadis di kalangan golongan putih, kalau tidak bertempur wataknya baik, tapi setelah turun tangan pasti ada jiwa yang melayang, karena kelihayan dan kekejiannya banyak gembong iblis yang jeli dan mengalah tiga bagian kepadanya. Sementara itu jurus serangan yang dipergunakan yang sanit koai sudah hampir mencapai pada akhir gerakan, melihat seranganan itu jika dilanjutkan miscaya akan kurung di tangan lawan ia jadi terkejut bercampur marah, sumpahnya, keparat anjing sialan sambil putar badan satu lingkaran, dia buyarkan pukulan itu secara paksa. Cuih sumati yang cing meludah dan disemburkan ke atas wajah yang sanit koai, pedang mustikanya berputar dan langsung membacok tubuh cugoan ke. Orang kedua dari perkumpulan Hong Im Huyah ini rada nafsu untuk menghadapi pemuda tersebut karena itu setelah serangannya mengenai sasaran yang kosong ia segera enjotkan badan dan menyelingap ke depan. Tiba-tiba desiran angin tajam meluncur di belakang batok kepalanya, sewaktu ia berpaling belakang tampaklah sambaran pedang sumati yang cing sudah tiba di depan mata, ia amat terperanjat dan tubuhnya buru-buru jatuh bergelinding ke atas tanah untuk mencari selamat. Mulai pertama sumati yang cing menahan serangan darian janit koai lebih dahulu kemudian menyergap cugom ke meskipun ia melepaskan dua serangan namun dalam kenyataan hanya satu jurus serangan. Mimpi pun cugoan kek tidak menyangka kalau yan sanit koai begitu goblok dan dantak becusnya sehingga serangan dari sumati yang cing pun tidak mampu dibendung, dalam gugupnya ia berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri dari arcaman. Cahaya berkelebat lewat pakaian bagian punggung cugoan kek tersambar robek, sebuah jalur sepanjang dua depa, darah mengalir keluar dari mulut luka dan membasai tubuhnya namun cugoan kek masih belum merasakan hal itu. Yan sanit koai merasa malu bercampur gusar, ia menyergap maju ke depan sepasang kepalannya disodok ke muka menghajar ringgang sumati yang cing memaksa si anak muda itu harus putar pedangnya untuk menyelamatkan diri. Setelah secara nyaris berhasil lolos dari bacokan lawan, cugoan kek merasa gusar sekali, paras mukanya jadi hijau kepucat-pucatan namun sebagai seorang jago kawakan yang berotak dingin dan berhati licik, ia segera menggigit bibir menelan rasa mendongkolnya itu di dalam hati, seng badan masih melanjutkan terjangannya menubruk ke arah ciong lian hek. Kembali sumati yang cing mendengus dingin, pedangnya berkelebat menyergap tubuh bagian belakang dari cugoan kek, memaksa jago kedua dari perkumpulan Hong Im Huyai ini buru-buru harus berkelit ke arah samping. Yan sanit koai adalah seorang jago lihai yang tersohor karena kebengisan dan keganasannya, berada di hadapan umum ia kena dipaksa oleh lawannya hingga selalu berada di bawah angin, hal itu membuat kemarahannya menjadikan ia kalap, sepasang tinju dilontarkan secara berantai ke depan, ia lepaskan pukulan secara membabi buta. Serangan berantai yang amat gencar ini telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki yan sanit koai, kendatipun sumati yang cinggagah perkasa dan pemberani taurung mesti menghadapi dengan sepenuh tenaga juga. Dengan terjadinya peristiwa ini maka cugoan kek pun berhasil melepaskar diri dari kurungan lawan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia kirim satu pukulan dahisat menyergap badan ciong lian hek. Seret ciong lian hek putar badan melepaskan satu babatan pedang, serunya dengan ketus, Cia Kim, ini hari adalah saatnya kita berdua untuk menentukan siapa hidup siapa mati apakah engkau hendak andalkan kekuatan orang untuk mewujudkan harapanmu. Malaikat berlengan delapan Cia Kim tertegun, ia teringat kembali atas kata-katanya sebelum terjadi pertarungan itu, ia pernah berkata bahwa pada saat itu menang kalah di antara mereka hendak dilakukan tanpa campur tangan orang lain. Dengan wajah menyesal bercampur malu, segera bentaknya dengan keras. Jiko harap segera undurkan diri, setelah rasa akhirat menentukan kematian pada kentongan ketiga, siapakah yang berani menhon dirinya sampai kentongan kelima cugoan kek tertawa seram. Heeh, heeh, heeh. Jiko justru tak percaya dengan segala ketahayulan, akan ku bereskan cecunguk ini sekarang juga ciong lian hek tertawa sinis. Huh, baiklah, aku akan suruh engkau percaya dengan segala ketahayulan seret-seret. Dua serangan berantai dilepaskan dengan gencar menukas perkataan cugoan kek yang belum sempat diselesaikan. Malaikat berlengan delapan Cia Kim semakin bertambah malu dan tiba-tiba ia berteriak keras, Jiko kalau engkau tak segera mengundurkan diri, Siapakah akan bunuh diri lebih dulu di hadapanmu cugoan kek merasa amat terperanjat. Ia segera urungkan serangannya dan mundur ke belakang dengan hati tercekat. Cia Kim teriak ciong lian hek kemudian dengan suara lantang, Engkau memang seorang lelaki perkasa yang hebat, Aku ciong lian hek kagum atas kegagahanmu itu pedangnya dikembangkan dan segera melancarkan satu tusukan. Malaikat berlengan delapan Cia Kim mendengus dingin, Ia melangkahkan kakinya sambil berputar, Sebuah pukulan balasan segera dilepaskan dengan dasyat. Cugoan kek yang dipaksa mengundurkan diri dari arna pertarungan hanya bisa berdiri melongo di sisi gelanggang sambil menyaksik sedua orang itu melanjutkan kembali pertarungannya, Dalam hati ia segera berpikir, Baiklah aku berdiri di sini sambil membayangi pertarungan yang sedang berlangsung, Bila keadaan membahayakan aku baru akan turun tangan untuk menolong jiwanya, Dalam keadaan begitu aku rasa ciong lian hek tidak akan, Belum babi singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, Tiba-tiba terdengar hian sanit kuai berteriak keras, Hati-hati dengan seragapan dari belakang terperanjat hati Cugoan kek mendengar teriakan tersebut, Ia segera berpaling ke belakang dan tampaklah seorang kakek tua berwajah merah. Berbadan pendek dan gemuk, Sambil menggoyangkan kipasnya sedang menyelingap ke belakang tubuhnya tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Ketika menyaksikan lawannya berpaling, Kakek gemuk pendek berwajah merah padam itu tiba-tiba tertawa, Kipasnya diayun ke depan dan mengipasi punggung Cugoan kek. Pakaian bagian punggung dari Cugoan kek itu sudah tersambar robek oleh babatan pedang sumati yang cing tadi. Tanpa terasakan olehnya, setelah dikipasi oleh kakak gemuk itu, Pakaiannya segera tersintap hingga kelihatan kulitnya yang berdarah. Cugoan kek jadi sangat terperanjat, Buru-buru ia loncat ke udara dan menyingkir sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Di tengah gelanggang, terdengarlah Ciong Lian Hek membentak keras, Cia Kim mari kita tentukan siapakah yang lebih berhak melanjutkan hidup di kolong langit. Sambil berseru badannya meluncur ke angkasa hingga mencapai ketinggian dua tombak lebih. Malaikat berlengan delapan Cia Kim tertawa angkuh, Kakinya melayang ke pintu cubu dan kepalanya disilangkan di depan dada, Kepalanya menengadah ke udara sikapnya angkuh sekali. Ciong Lian Hek mendengus dingin, badannya meluncur ke bawah, Pedangnya berputar kencang bagaikan roda, Cahaya tajam menyelimuti daerah seluas satu tombak lebih, Dan mengulung batok kepala Cia Kim. Terdengar bentakan keras bergeletar di angkasa, Dengusan gusar yang seram mengiringinya lalu terjadilah suatu benturan yang dasyat. Belum dengan jurus luang kehun atau jaring langit membekuk esukma, Bacokan pedang dari Ciong Lian Hek berhasil menghajar separuh tubuh bagian atas dari Cia Kim Sehingga terluka parah dan darah segar berhamburan di angkasa. Pada saat yang bersamaan pula, Sebuah pukulan maut yang dilepaskan malaikat berlengan delapan Cia Kim Berhasil pula menghajar telak bahu kiri lawannya, Membuat tulang bahu Ciong Lian Hek hancur berantakan, Tubuhnya yang ada di tengah udara pun berpusing kencang. Sejak menyaksikan Cia Kim bermaksud adu jiwa, Cugo Ankek sudah menyadari bahwa gelagat tidak menguntungkan perkannya, Ia hendak maju menolong tapi usahanya selalu ditinggalkan oleh kebebasan kipas dari dewa yang suka pelancongan cutong, Hal ini membuat dia panik sekali. Demikianlah, setelah terjadinya bentrokan yang sama-sama berakibatkan terlukannya kedua orang itu, Para jago dari perkumpulan Hong Im Wiyai sama-sama membentak keras dan serentak menyerbu masuk ke dalam gelanggang pertarungan. Terdengar Ciong Lian Hek mementak keras, pedangnya berputar laksana ketiran petir, Sekilas cahaya tajam yang menyilaukan mat meluncur ke muka, Dengan gerakan Taisan Yateng atau tertindih oleh bukit Taisan, pedangnya membacok ke bawah. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan kesunyian, Batok kepala malaikat berlengan delapan cia kim terbacok hingga hancur lebur dan terpisah dari tubuhnya. Dalam pada itu, dewa yang suka pelancongan cutong ketika melihat para jago dari perkumpulan Hong Im Wiyai Bagaikan gulungan air bah menyerbu masuk ke dalam gelanggang pertarungan, Ia segera meayah dari bahwa pertempuran masal tak bisa dihindari lagi, Kipasnya dengan cepat disimpan dan telapaknya laksana kilat melepaskan satu pukulan maut. Pukulan itu menggunakan gerakan menyerang sampai mati, Salah satu serangan ampuh dalam catatan Cie Ujuciat, Tujuan cutong menggunakan iimu maut itu bukan lain adalah hendak membunuh lawannya secepat mungkin. Dada cugoan kek termakan telak oleh pukulan maut itu, Ia menjerit kesakitan, darah segar menyembar keluar dari mulutnya dan bina salah jago nomor dua dari perkumpulan Hong Im Wiyai ini. Pertempuran itu benar-benar berlangsung amat seru dan mengerikan, Belum cepat mayat siakim dan cugoan kek roboh terkapar di atas tanah, Pertarungan masal yang amat seru pun sudah berlangsung. 80 orang jago lihai dari perkumpulan Hong Im Wiyai bersama-sama terjun ke dalam ngeianggang pertarungan, Yang masih tinggal dalam barak hanya Jin Hian yang baru saja kehilangan lengan kirinya Serta nenek buta yang belum sembuh dari luka dalamnya. Sebaliknya dari pihak pendekar kalangan lurus, Mulai dari Hoa Hu Jin hingga ke bawah sebagian besar ikut terjun dalam pertarungan masal itu, Kini yang masih berpeluk tangan hanya siang teng le yang cacat dan menderita luka parah, Keempat orang muridnya yang melindungi keselamatan sang guru, Biaunia Sam Sian Setiaq Shin Wan Hong. Di lam sekejap mata, Jeritan-jeritan ngeri berkumandang silih berganti, Meskipun dari pihak kalangan lurus hanya berjumlah 22 orang, Tapi sebagian besar merupakan jago-jago lihai yang berhasil lolos dalam pertempuran berdarah di pertemuan Pak Beng Hwee, Lagi pula mereka semua telah bersepakat untuk membunuh pihak lawan dengan serangan kilat, Oleh karena itu begitu terjadi. Pertempuran seru, Perkumpulan Hang Im Hwee yang merupakan kelompok paling lemah di antara tiga maha besar dalam dunia persilatan Dan segera mengalami gempuran hebat yang mengakibatkan rontoknya kekuatan tersebut. Jin Hian yang menyaksikan anak buahnya banyak yang roboh bergelimpangan di atas tanah jadi tercekat dan sedih sekali, Ia segera menjerit kalap, Tian Ik Chu. Pek Siao Tian Aku Orang Si Jin, Belum habis ia berkata, Dari barak sebelah kiri berkumdanglah suara bentakan keras dari Hian Leng Chu, Pek Pan Chu, Sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk turun tangan dia ayun pedang mustikanya dan terjun ke dalam gelanggang lebih dahulu. Dalam sekejap mata, Hawa pedang membumbung tinggi ke angkasa, Ratusan orang, Anggota perkumpulan Tong Tian Kau mengikuti di belakang Hian Leng Chu, Ia Leng Chu dan Ching Leng Chu terjun ke dalam gelanggang pertarungan masal. Luka yang diderita Pek Siao Tian paling ringan, Luka itu sudah selesai dibalut. Saat itu sambil memegang tanda perintah Hang Lui Leng yang memancarkan cahaya keemasan ia berdiri di atas sebuah meja, Matanya yang jeli mengamati situasi dalam gelanggang, Namun ia tetap tidak buka suara untuk mengirim kekuatannya. Terdengar malaikat pertama Sim Kiam Diri Leong Bun Siang Set membentak dengan suara keras, Saudara-saudara dari perkumpulan Hong Im Hui Yeh cepat menghindar kesayap kanan. HMM mau menghindar kemanapun tidak mungkin bisa sahut cutong dewa yang suka pelancongan dengan suara dingin. W.A.S. ia lepaskan pukulan dasyat ke depan. Tak kala menyaksikan datangnya pukulan telapak yang merah membara bagaikan baja yang membara, Malaikat pertama Sim Kiam merasa amat keperanjat. Ujarnya, ilmu sesat apakah yang dilatih oleh kakek tua bermuka merah ini nampaknya mengerikan sekali setelah berhasil lolos dari ancaman musuh, Ilmu Lein Sin Jiao-nya segera dikerahkan menembusi angkasa dan menyergap ke muka. Tiba-tiba terdengar Hoa Hu Jin membentak dengan suara dalam. Giyok Liyong Bong Pei segera belok kesayap kanan dan sambut kedatangan para jago dari perkumpulan Hong Im Wiyah. Para jago dan perkumpulan Hong Im Wiyah pada waktu itu sudah berbelok kesayap kanan, Para imam dan sekte agama Tong Tian Kau bagaikan air bah segera menerjang masuk ke gelanggang, Ratusan bilah pedang berkilauan di angkasa membuat suasana bertambah mengerikan. Shin Giyok Liyong serta Bong Pei sekalian menyadari bahwa kekuatan mereka masih belum mampu untuk memendung serangan tersebut, Mendengar perintah dari Hoa Hu Jin dengan cepat mereka menyingkir ke sayap kanan dan menghadapi orang-orang dari perkumpulan Hong Im Wiyah. Tiba-tiba dengusan dingin bergema di udara, seorang pria berbadan bagaikan beruk melayang masuk ke dalam gelanggang, Sekilas cahaya hitam kontan meluncur ke depan. Hian Leng Chu mengerutkan dahinya, ia segera membentak, yang datang apakah Ciu Tian Hao dari Gunung Kuan San pedangnya berkilat, Sebuah serangan balasan segera dilepaskan. Tera Aang Tera Aang Tera Aang beberapa kali benturan nyaring mengakibatkan percikan bunga api berterbangan di angkasa, Begitu bertemu muka kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amar seru. Ciu Tian Hao dari Gunung Kuan San mendengus dingin, golok tipisnya yang berkilauan tajam secara beruntun melepaskan belasan jurus serangan berantai, Namun kesemuanya berhasil dipunahkan oleh Hian Leng Chu. Dari pihak golongan pendekar, ilmu silat yang dimiliki Ciu Tian Hao hanya sedikit di bawah Hoa Hu Jin, Sebaliknya Hian Leng Chu adalah jago yang berilmu paling tinggi dari pihak lawan, Karena itu meskipun orang si Ciu itu sudah menyerang dengan segala kemampuannya namun tetap gagal untuk merebut posisi yang lebih menguntungkan. Dalam pada itu, It Sim Hua Oseo Ti Kiam Hui telah memutar senjata Sian Changnya untuk bergebrak melawan Pia Leng Chu, Sedangkan Hoa Hu Jin menghadapi Ceng Leng Chu, Enam orang terbagi dalam tiga kelompok bertempur dengan serunya. Karena keenam orang itu merupakan jago-jago yang berkepandaian paling lihai, Maka sekalipun terjadi pertempuran masal namun tak seorang manusia pun yang mampu terjun dalam pertarungan di antara enam orang tadi. Hian Leng Chu, Pia Leng Chu dan Cing Leng Chu dari pihak Tong Tian Kau telah membendung kekuatan dan pihak pendekar yang berilmu paling tinggi, Dengan terjadinya pertarungan tersebut maka daya tekanan terhadap pihak perkumpulan Hong Im Wia pun jauh berkurang. Pada waktu itu, Malaikat Pertama Sim Kian dari Leng Bun Siang Set bertempur seru melawan Dewa Yang Suka Pelancongan Chu Tong, Malaikat Kedua Sim Chiu melawan Chu Im Kaisu, Yan Sangit Khoai bertempur melawan Jago Pedang bernyawa Sembilan Sumati Yang Ching, Sedangkan Tian Seng Chu dan Cing Si Chu dari perkumpulau Tong Tian Kau bertempur melawan Tio Sen Kho, Sisanya terlibat dalam pertempuran masal. Bentakan keras bergeletar bagaikan guntur, Kedua belah pihak saling bertempur dengan serunya, Tapi disebabkan jumlah anak murid dari perkumpulan Tong Tian Kau sangat banyak, Dari pihak Hong Im Wia masih terdapat belasan orang jago, Ditambah pula 30 orang pengawal pribadi golok emas, Maka kendatipun dalam pertempuran seru itu pihak pendekar berhasil membunuh banyak musuh, Namun keadaan mereka kemungkinan terancam maut. Sepanjang pertarungan itu berlangsung, Kelompok makhluk aneh yang menyerupai Sukma-Sukma gentayangan itu masih tetap duduk tenang dalam barak, Kehadiran mereka mendatangkan firasat yang jelek bagi setiap orang di sana. Siang Teng Lea yang selama ini mengikuti terus jalannya pertarungan itu, Mendadak berbisik kepada seorang muridnya yang berada di samping. Kalian berputarlah ke arah tenggara dan serbu ke dalam gelanggang, Sergap jalan mundur pihak Hong Im Wia dan usahakan untuk membasmi mereka semua dan muka bumi. Keenam orang pemuda itu menunjukkan sikap keberatan, Mereka segera memberi hormat es sambil berseru, Suhu siapa yang seberani membangkang perintah Kugintaik Siang Teng Lea dengan mati melotot. Enam orang pemuda I.I.U tak berani banyak bicara lagi, Mereka segera memberi hormat dan terjun ke dalam gelanggang. Meskipun usia beberapa orang itu masih muda, Namun ilmu silat mereka sudah mendapat warisan langsung dari Siang Teng Lea, Tenaga dalam yang mereka miliki pun sudah mencapai kesempurnaan, Karena itu setelah mereka berenam terjun ke gelanggang lewat arah tenggara Dan menyergap jalan mundur dari 30 orang pengawal pribadi Golok Emas, Dalam waktu singkat para jago dari perkumpulan Hong Im Wia sudah keteler hebat dan mendekati ambang kewansuran. Pengawal pribadi Golok Emas mempunyai keahlian dalam bertempur secara bersamaan Dan sebaliknya ke enam orang murid dari Siang Teng Lea ini paham dengan ilmu barisan Lak Liyong Si Tian Kientin, Begitu terjadi bentrokan langsung, Dalam sekejap metu ada 8-9 orang pengawal pribadi Golok Emas Roboh Binasa di tangan mereka. Jin Hian yang menyaksikan jalannya pertarungan itu dari dalam barat jadi panik sekali, Ia tahu jika pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh, Masa pihak pendekar pasti akan berhasil merebut posisi yang menguntungkan, Sedang perkumpulan Hong Im Wia akan hancur berantakan dan tergeser namanya dari dunia perselatan. Ia jadi marah bercampur dendam, Tiba-tiba sorot matanya dialihkan ke arah Pek Siotian yang berada dalam barat diseberang, Dengan suara menguntur teriaknya, Tua bangka si Pek, Lihatlah apakah ini apa bentak Pek Siotian sambil berpaling. Jin Hian angkat tangannya, Sebilah pedang kecil yang memancarkan cahaya keemasan segera muncul di depan mata. Pek Siotian merasakan jantungnya bergentar keras, Teriaknya tanpa sadar, A-a-a-a-a pedang emas he-eh, 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 Sedikit pun tidak salah, Inilah pedang emas, jawab Jin Hian sambil tertawa dingin. Ia sambil pedang itu ke depan, Sekilas cahaya emas berkelebat ke tengah udara, Setelah membentuk satu lingkaran busur, Pedang emas itu langsung ke tengah gelanggang di mana pertempuran masal sedang berlangsung. Ha-ah, 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 Bagus sekali tua bangka si Jin rupanya yang tak sengaja menciptakan berita yang mengatakan pedang emas itu dicuri orang, Rupanya engkau sedang berbohong. Tampaklah pedang emas yang berbentuk kecil itu berputar di udara lalu rontok ke bawah dan tepat berada di alas kepala Cuim Taisu. Siang Teng Lai yang berada di bawah barak buru-buru membentak keras, Taisu, cepat rampas pedang emas itu Cuim Taisu tersenyum, Pikirnya, dalam keadaan situasi semacam ini, apa gunanya benda yang tak berfungsi faedah itu? Sementata ia masih sangsi, tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat menembusi angkasa dan menyambar pedang emas itu. Cuim Taisu dapat melihat bahwa orang yang menyambar pedang emas itu bukan lain adalah Tian Seng Cu dari perkumpulan Tong Tian Kau, Senjata sekop peraknya segera ditusuk ke arah tubuhnya. Tian Seng Cu tertawa tergelak, badannya melentak dan bergeser dua depa ke arah samping, Setelah lolos dan tusukan sekop lawan, pedangnya segera diayun ke muka menotok ujung senjata sekop, Sementara tangan kirinya melanjutkan gerakan untuk merampas pedang emas itu. Malaikat kedua Sim Chiu yang sedang bertempur melawan Cuim Taisu ketika menyaksikan senjata sekop lawan berputar menyerang Tian Seng Cu, Ia tak mau membuang kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu esahat tapi sebelum serangan dilepaskan tiba-tiba dilihatnya pedang emas itu sudah hampir didapatkan oleh Tian Seng Cu. Sebagai seorang yang tamat akan harta, dengan cepat dia urungkan serangannya untuk menghajar Cuim Taisu, Diam diam ilmu tai intin jiaunya dikerahkan dan menghantam lambung Tian Seng Cu secara diam-diam. Tian Seng Cu yang menutulkan pedangnya pada ujung sekop Cuim Taisu sebenarnya berhasil meminjam tenaga pantulan itu untuk merebut pedang emas dan melayang keluar dari gelanggang, siapa tahu baru saja ujung pedangnya berhasil menutul di ujung sekop mendadak lambungnya terasa sakit bagaikan tertusuk, hawa murninya buyar dan tubuhnya toboh ke atas tanah. Sekalipun begitu, imam tua tadi bukanlah seorang manusia tolol setelah menyadari bahwa ia terbokong lawan, pedangnya segera diayunkan menghantam pedang emas tadi sambil berseru. Su Siok, sambutlah pedang itu Cuim Taisu hanya pusatkan perhatiannya untuk membunuh musuh, ia sama sekali tak pikirkan pedang emas itu di dalam hati, karena kuatir malaikat kedua Sim Ciu menyergap dirinya, dengan cepat sekop raknya dibabat ke atas tubuh Tian Seng Cu yang baru saja rontok dari udara. Serangan sekop rak itu dilepaskan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, dasyatnya luar biasa. Lo Ok dengan telak bacokan itu bersarang di atas pinggang Tian Seng Cu membuat imam tua itu menjerit ngeri, mutah derah segar dan binasa seketika itu juga. Malaikat kedua Sim Ciu yang menyaksikan usahanya sia-sia belaka jadi gusar melihat mayat dari Tian Seng Cu meluncur di hadapan mukanya, ia segera lancarkan satu tendangan kilat yang membuat mayat tadi mencelat kembali ke arah Cuim Taisu, bersamaan itu pula badannya maju ke depan meneruskan sergapannya. Pedang emas yang dipukul oleh Tian Seng Cu dengan pertaruhan nyawa itu segera mencelat kembali di udara dan meluncur ke arah Ching Leng Cu. Pada waktu itu Ching Leng Cu yang sedang bertempur melawan Hua Hu Jin sedang kebat kebit hatinya karena kejut bercampur ke der, dalam keadaan begitu tak sempat baginya untuk pecahkan perhatian mengurusi soal pedang emas tersebut. Ketika dilihatnya pedang emas itu meluncur datang, ia putar badan sambil bergeser ke samping kemudian melayang ke arah depan meneruskan pertarungan lebih jauh. Hua Hu Jin, Ciu Tian Hao, It Sim Hua Sio, Hian Leng Cu sekalian berada di sekitar tempat itu, Hua Hu Jin sekalian yang berniat untuk membalas dendam sama sekali tak mau pecahkan perhatian karena soal pedang emas itu. Hian Leng Cu dan Pia Leng Cu sendiri juga merupakan siluman-siluman tua yang berpengalaman, mereka tahu bahwa soal pedang emas masih merupakan suatu tanda tanya yang belum terjawab, merebutnya dalam keadaan dan saat seperti ini sama sekali tak ada gunanya, bahkan malahan akan mendatangkan pembunuhan bagi diri mereka, karena itulah meskipun pedang emas tadi menyambar lewat dari sisi beberapa orang berkepandayan tinggi itu, namun tak ada seorang manusia pun yang mau mempedulikan, mereka tetap mengerahkan kepandayan masing-masing untuk bertempur sengit melawan musuhnya. Pedang emas itu setelah meluncur sejauh beberapa tombak, daya luncurnya makin lemah dan akhirnya roboh ke atas tanah, Chen Pecuan yang kebetulan berada di sampingnya dengan cepat menyambar senjata tadi dan dicekalnya dalam tangan. Dari Ciutian Hawi ya sempat mempelajari suatu ilmu langkah yang luar biasa sekali hebatnya dalam sekali bergerak tahu-tahu tubuhnya sudah terlepas dan kurungan senjata lawan dan berhasil merampas pedang emas itu. Suara hentikan nyaring berkumandauk dari empat penjuru, berpuluh-puluh orang musuh sering tak menyerang ke arahnya. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata. Pec Siutian yang berdiri di atas meja ketika menyaksikan pedang emas itu sudah terjatuh ke tansan Shen Pecuan. Ia segera membisikkan sesuatu ke sisi telinga cukat racun Ye Ausut. Panji Hang Lui Kie dikibarkan dan bentaknya, pelindung hukum Panji Kuning mengikuti kunsu untuk turun menuju ke gelanggang cukat racun Ye Ausut menyingkap badannya dan cabut keluar sedilah pedang pendek. Eriaknya, pelindung hukum Panji Kuning, ikutilah aku suara sahutan bersema gegap gempita, seratus orang pelindung hukum Panji Kuring dengan mengikuti di belakang Ye Ausut, bagaikan gulungan air bah segera terjun ke dalam gelanggang. Dengan dipimpin oleh cukat racun Ye Ausut, sepasukan jago lihai itu bergerak menuju ke arah Tenggara, kelompok pelindung hukum Panji Kuning ini merupakan jago pilihan yang berkepandian silat amat tangguh, terjangan mereka ke dalam gelanggar. Kali ini benar-benar dasyat dan mengerikan sekali. Malaikat pertama Sim Kian selain bertempur melawan dewa yang suka pelancongan cutong, itu pun bertugas mengatur anak buahnya serta memberi petunjuk kepada anggota perkumpulan Hong Im Huiye untuk melakukan perbuatan. Ketika menyaksikan para anggota perkumpulan Sien Kie Pang menyerang lewat arah belakang, ia jadi gusar sekali sehingga hampir saja hendak merunkan perintah untuk beradu kekuatan dengan pihak perkumpulan Sien Kie Pang. Tapi ia tahu Hao Go An Siu mati di tangan mereka berdua, Perselishan dan dendam kesumat yang terjadi antara pihak Hong Im Huiye dengan kaum pendekar sudah terlalu dalam hingga sukar diselesaikan. Maka sambil menahan rasa dongkol di hati ia membentak keras, saudara-saudara dari perkumpulan Hong Im Huiye semuanya bergeser ke samping kiri mendapat perintah tersebut. Semua jago dari perkumpulan Hong Im Huiye siap bergeser ke samping kiri dan memberikan musuh yang ada di sayap kanan kepada pihak perkumpulan Sien Kie Pang. Siapa tahu dari pihak perkumpulan Sien Kie Pang sudah mempunyai rencana sendiri, mereka bermaksud menggunakan kesempatan hari ini untuk melenyapkan kekuatan dari perkumpulan Hong Im Huiye. Tampaklah cukat racun ia usut kembali ulapkan tangannya, ratusan orang jago dari kelompok panji kuning tiba-tiba menyebarkan diri dan menerobos ke belakang barisan pihak Hong Im Huiye. Hal ini membuat pasukan dan pihak Hong Im Huiye segera terjepit di tengah kepungan, meskipun mereka ayun senjata sambil berteriak keras namun tak seorang pun di antara mereka yang secara langsung kontak senjata dengan pihak pendekar. Di antara perkumpulan Sien Kie Pang, Hong Im Huiye dan Tong Tian Kau dila membicarakan tentang soal ilmu silat maka ilmu silat Hian Leng Ki, Pia Leng Cu serta Ching Leng Cu dari perkumpulan Tong Tian Kau lah yang paling tinggi, berbicara tentang banyaknya anggota dan pergalamannya Panglima Perang maka perkumpulan Sien Kie Pang yang nomor satu. Dalam pertempuran yang terjadi pada saat ini, tiga orang imam tua dari perkumpulan Tong Tian Kau telah berhadapan dengan para pendekar berilmu tinggi sedangkan Hong Im Huiye bertanggung jawab dalam serbuan pertama maka bila dibicarakan sesungguhnya, maka posisi pihak Sien Kie Pang lah yang paling menguntungkan. Jin Hian yang menyaksikan peristiwa tersebut dengan cepat memahami siasat keji dari Pak Siaw Tian, ia jadi mendendam dan bencinya luar biasa namun jago tersebut hanya bisa menggertak gigi belaka tanpa mampu berbuat apa-apa lagi, sebab seluruh kekuatan perkumpulan Hong Im Huiye telah terjun sedalam arena dan ia tidak memiliki kekuatan lagi ketika ia berpaling ke arah pihak perkumpulan Sien Kie Pang, tampaklah para Tong Chunya, para Yang Chu, serta pelindung hukum yang berjumlah hampir melebih 300 orang masih utuh berkumpul di belakang Pak Siaw Tian, kekuatan sebesar itu masih mencerminkan suatu kekuatan yang maha besar. Tiba-tiba Bong Pei membentak keras, sepasang telapaknya didorong ke muka secara berbareng, Seng Sem Hao itu Hua Sio yang gemar makan daging dan minum arak dari perkumpulan Hong Im Huiye segera terhajar telak dadanya oleh pepukulan itu, ia muntah darah segar dan mundur ke belakang dengan sempoyongan, akhirnya sepasang kakinya jadi lemas dan roboh tercengang ke atas tanah. Dalam perkumpulan Hong Im Huiye, Seng Sem Hao menduduki kursi nomor lima, dia adalah seorang Hua Sio yang gemar minum arak, main perempuan dan suka membunuh orang, hal ini Bong Pei sebagai seorang pemuda yang masih cepek pengalamannya ternyata mampu membinasakan Hua Sio tadi. Hal ini mencerminkan bahwa para jago dari perkumpulan Hong Im Huiye rata-rata sudah pecah nyali dan patah semangat. Terdengar dua kali bentakan gusar berkumandang datang, dua orang pengawal pribadi golok emas menyerbu ke depan menggunakan kesempatan tersebut, Bong Pei yang baru saja melepaskan serangan belum sempat berdiri tegak ketika bacokan golok dari pria yang ada di samping kiri telah menyambar tiba. Tak bisa dihindari lagi, bahu kiri Bong Pei termakan oleh bacokan itu sehingga darah segar memancarkan keluar dengan derasnya, hampir saja badannya roboh ke atas tanah. Chin Giyok Leong yang kebutalan berada di sekitar sana, dengan cepat menerjang maju, pedangnya dibacok ke muka berulang kali memaksa dua orang pengawal pribadi golok emas itu buru-buru mengundurkan diri. Terdengar dewa yang suka pelancongan cutong berteriak keras, anak Pei dan Giyok Leong segera mundur ke kiri dan mendekat dengan Taman Yap. Dari ayahnya Chin Giyok Leong berhasil mempelajari pula ilmu langkah Lian Gou Heng Mi Sian Po Hoat atau ilmu langkah dewa pemabok yang diperoleh dari Chiu Tian Hao, dalam pertempuran masal tersebut ternyata ilmu langkah itu mendatangkan faedah yang amat besar bagi dirinya, ia bisa berkelebat ke kanan atau menerobos ke kiri dengan leluasa. Ketika mendengar perintah dari Chiu Tong, ia segera putar pedang mendesak mundur musuh yang ada di depan matu serta melindungi Bong Pei bergeser ke kiri. Tiba-tiba terdengar Hoa Hu Jin berseru dengan suara berat, Tiong Liao, bertempurlah dengan mantap dan sabar, jangan terlalu rakus dengan pahala. Sementara itu suasana dalam gelanggang pertempuran kalut sekali, suara betrokan senjata dan bentakan gusar amat memekikan telinga, namun seruan dari Hoa Hu Jin yang disertai dengan tenaga dalam amat sempurna itu ternyata berhasil didengar oleh setiap orang dengan amat nyaring, hal ini mengakibatkan semua orang terperanjat dan kesadaran otak mereka pun pulih kembali. Tiga harimau dari keluarga Tiong sejak mendapat pelajaran dari Hoa Tianhong, mereka bertiga selalu melatih dasar tenaga dalam aliran perkampungan Lyok Soat San Cheng, ilmu telapak yang mereka pelajari adalah ilmu pukulan Kun Siung Citao dari Chiu Rit Bong, kemudian atas warisan dari Luntok Sian Chi mereka pun berhasil mempelajari barisan Sam Senggu Ketin, ilmu kerjasama yang luar biasa ini sangat hapal sekali mereka gunakan. Pada saat ini suami istri dan anak tiga orang yang harus bekerjasama menghadapi serbuan para jago dari perkumpulan Tong Tian Kau segera menarik keuntungan yang sangat besar, hanya sayang watak mereka bertiga amat benci pada kejahatan dan tidak takut mati, setelah terjadi pertarungan pasti ada di antara mereka yang berusaha merencari pahala dengan pertaruhan jiwa, karena itu seringkali mereka harus menghadapi banyak marah bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Dan kini kembali Tio Liao berusaha hendak menerjang maju seorang diri, ketika mendengar teguran dari Hoa Hu Jin buru-buru ia mundur kembali ke belakang. Pertarungan masal yang berlangsung kali ini merupakan suatu pertarungan masal paling besar yang terjadi dalam dunia perselatan setelah diadakannya pertemuan Pak Beng Hwee, dan merupakan satu-satunya pertarungan sengit yang pernah terjadi setelah dunia perselatan menjadi tenang selama belasan tahun. Para jago yang terlibat dalam pertempuran itu, baik dari pihak Sin Kiepang, Hang Im Wiyie, Tong Tian Kau serta golongan pendekar mencapai jumlah hampir 300 orang banyaknya meskipun keempat belah pihak sama-sama mempunyai pemimpin, tapi berhubung ilmu silat yang jauh berbeda maka, tak lama setelah terjadi pertempuran itu suasana berubah jadi sangat kalut, orang yang memiliki ilmu silat agak rendah semuanya terdesak dalam keadaan yang sangat berbabaya dan setiap saat jiwa mereka terancam pasukan perkumpulan Sin Kiepang di bawah pimpinan cukat racun Ye A. Usut yang bertahan di lingkaran luar selalu melancarkan serangan bila ada kesempatan. Meskipun tidak memperlihatkan kekuatan sepenuhnya namun di bawah perlawanan pihak Hang Im Wiyie yang semakin kalap dan makin dekat karena posisi mereka makin terjepit, pihak pendekar merasakan daya tekanan yang menekan mereka Tian Lama Tian bertambah besar hingga hampir saja tak mampu mempertahankan diri. Hoa Hujan yang diam-diam memperhatikan situasi dalam gelanggang mulai merasa amat gelisah, ia menyadari bahwa kekuatan pihaknya amat sedikit sedang jumlah musuh besar sekali, Jika pertarungan dengan sistem prajurit lawan prajurit, panglima lawan panglima semacam ini dibiarkan berlangsung lebih lanjut maka akhirnya seluruh pasukan akan musnah di tempat itu. Perempuan itu pun tahu, untuk menolong keadaan seperti ini, maka satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menggunakan kekuatan yang paling hebat di pihaknya untuk menyerang kekuatan menengah pihak lawan dengan kekuatan menengah pihaknya menyerang kekuatan paling bawah pihak. Musuh, meskipun akhirnya kedua belah pihak akan sama-sama musnah namun jumlah musuh yang bisa mereka lenyapkan akan jauh lebih banyak. Setelah berpikir sampai di situ, ia segera menggertak gigi dan memperketak serangannya menghajar Ching Leng Chu. Setelah Hoa Hu Jin ambil keputusan untuk membinasakan musuhnya, Ching Leng Chu tak mampu mempertahankan diri lagi, dalam waktu singkat pedang mustikanya berputar dengan kencang dan menghindar terus tiada hentinya, sementara mulutnya membentak penuh kemarahan, keadaan dari imam tua tersebut bagaikan seekor binatang yang masuk perangkap. Hian Leng Chu yang menyaksikan peristiwa itu jadi amat terperanjat, dengan cepat ia lancarkan beberapa buah serangan berantai kemudian berusaha untuk menerjang ke arah Leng Chu. Terdengar Chiu Tian Hao membentak keras, golok tipisnya melancarkan serangan ampuh secara bertubi-tubi dengan jurus Yeuhun Hoan Im atau Sukna Gentayangan Irama Pembetot, Kyu Chi Choan Le atau Sembilan Irama Menusuk Hati serta Chiu Tian Kui Im atau Malaikat Langit Bayangan Setania Gencet Hian Leng Chu untuk tetap bertahan di posisi semula. Angin pukulan berhawa dingin yang menusuk tulang, segulung demi segulung memancar keluar mengikuti putiran telapak kirinya. Chiu Tian Hao segera memutar pula telapak kirinya untuk memunahkan pukulan-pukulan beracun dari lawannya. Tapi berhubung tenaga dalamnya masih rendah, hawa dingin itu sempat pula menerobos masuk ke dalam tubuhnya membuat ia kedinginan dan sukar bertahan. Terdengar siang Teng Le berteriak keras, Hoa Hu Jin, jangan terlalu terburu nafsu baru saja perkataan itu diutarakan, nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah Hoa Hu Jin, ia maju ke depan sambil melepaskan satu pukulan yang maha dasyat ke arah tubuh Ching Leng Chu. Pukulan yang dilepaskan dengan kecepatan bagaikan sambaran kitat ini tak sempat ditangkis oleh Ching Leng Chu dengan pedangnya, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa imam tua itu ayun pula telapak kirinya untuk menerima datangnya arjaman tersebut dengan keras lawan keras. Belah am suatu bentrokan yang memekikan telinga terjadi di tengah gelanggang, tubuh Ching Leng Chu mencelat ke belakang dan roboh terkapar ke atas tanah, darah segar memancar keluar dari mulutnya setinggi 45 depa, sebelum tubuhnya mencium tanah selembar jiwanya telah melayang tinggalkan raganya. Paras muka Hoa Hu Jin berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, dengan tubuh sempoyongan ia menerjang ke arah Hian Leng Chu. Melihat datangnya terjangan itu, Hian Leng Chu jadi amat terperanjat, pedang mustikanya diputar kencang melindungi seluruh badan, sementara kakinya selangkah demi selangkah tanpa sadar mundur ke arah belakang, Ciu Heng bentak Hoa Hu Jin dengan suara keras, serahkan imam tua ini kepadaku. Ciu Tong Hau Tari Gunung Kuan San menyadari bahwa dia masih bukan tandingan dari Hian Leng Chu, mendengar seruan tersebut sambil mengepos tenaga ia segera tekan hawa racun dalam tubuhnya keluar tubuh, sementara tubuhnya berputar ke samping dan menyerbu ke arah kiri 00000000000056, meskipun Ciu Tian Hau bukan tandingan dari Hian Leng Chu, namun jika dibandingkan dengan jago-jago lainnya maka keadaan jago tersebut ibaratnya harimau di tengah kawanan kambing, di mana golok tipisnya berkelebat jeritan ngeri bergema memecahkan kesunyian, dalam sekejap metus yang kiat dari perkumpulan Hong Im Wiyai serta lima orang pengawal golok emas telah menemui ajalnya di ujung golok jago ini. Tiba-tiba terdengar pria Leng Chu membentak keras, pedangnya diangkat ke atas dan menusuk ke arah dada Itsim Hwa Osyo. Menghadapi tusukan tersebut, buru-buru Itsim Hwa Osyo mengundurkan diri ke belakang dan berusaha melepaskan diri dari kejaran senjata lawan. Kendatipun begitu pedang lawan masih sempat bersarang di atas dadanya sedalam empacun dan melukai paru-parunya meskipun tidak sempat mencabut selembar jiwanya namun cukup memberikan luka yang berarti. Pada saat yang bersamaan sekelompok para pendekar kembali ada seorang mati di tangan musuh, Sin Giok Leong yang termakan oleh babatan pedang Gero Ing Too Jin dari perkumpulan Tong Tian Kau hampir saja mengorbankan lengan kanannya. Pertarungan yang sedang berlangsung pada saat ini benar-benar suatu penarungan yang sengit dan mendebarkan hati, seluruh bumi bergoncang dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Sekelompok makhluk aneh dalam barak yang selama ini membungkam terus hingga detik itu belum menunjukkan sikap apapun, Tian Ik Echu dari perkumpulan Tong Tian Kau yang baru saja kehilangan kakinya kendatipun dan seandainya pertarungan itu mendapat kemenangan total ia pun tak akan bisa bergembira. Jin Hian paling sedih di antara beberapa orang itu, ia saksikan anggota perkumpulannya yang bertempur kian lama kian sedikit banyak di antaranya sudah terluka dan menemui ajalnya hal ini membuat ia jadi putus asa dan semangat tempurnya lenyap tak berbekas, ia hanya bisa menyaksikan pertarungan berakhir dengan kematian bagi pihak perkumpulannya. Di antara kelompok-kelompok besar, Pek Xiao Tian lah yang paling bangga memiliki kekuatan yang paling besar, rencana yang paling sempurna serta tata susunan ketentaraan paling terbaik hingga saat itu meskipun pelbagai pihak sudah banyak yang mampus dan terluka parah, hanya perkumpulan Xin Kie Pang yang belum menderita kerugian barang sedikit pun, secara diam-diam ia sudah dapat merasakan jika selesai berperang maka kemungkinan besar seluruh kolong langit akan jatuh ke tangan perkumpulan Xin Kie Pang. Dalam barak para pendekar yang masih ketinggalan hanya Xiang Teng Lei, Diao Nia Sam Sian serta Xin Wan Hong, lima orang berhubung ilmu silat yang dimiliki Xin Wan Hong. Terlalu cetek, Hoa Hujian tidak memperkenankan gadis itu turun serta dalam pertempuran itu sedangkan Kiu Tok Sian Chi dengan umat perselatan di dataran Tionggoan belum pernah terikat perselisihan apapun apabila keadaannya tidak terlalu memaksa, Hoa Hujian merasa segan untuk menarik Diao Nia Sam Sian terjun dalam kancah pertempuran itu, maka untuk sementara waktu ia perintahkan tiga Dewi dari wilayah Diao itu untuk tetap tinggal di barak. Xiang Teng Lei ada maksud untuk terjun ke dalam gelanggang tapi sayang keadaan tidak mengijankan dia untuk berbuat demikian. Xin Wan Hong yang berotak jardik dan siksama menghadapi setiap masalah sewaktu menyaksikan Hoa Hujian berhasil membinasakan musuh namun Xiang Teng Lei bukan saja tidak menunjukkan watak gembira sebaliknya malah murung dan sedih, diam-diam dalam hati kecilnya timbul kecurigaan, setelah bersabar beberapa saat akhirnya ia bertanya, Xiang Lo Chiampo'i ilmu pukulan yang dimiliki Hoa Hujian begitu lihai dan hebatnya mengapa ia tak mau melukai beberapa orang musuh lagi? Xiang Teng Lei menghela napas panjang. Aai ilmu pukulan yang dilatih Hujian adalah sejenis ilmu pukulan Tian Lui Chiang yang keras dengan sejenis ilmu pukulan Heksep Chiang yang sangat beracun, dua jenis ilmu pukulan itu jika digabungkan menjadi satu maka keadaannya menyerupai air dalam guci, bila digunakan setetes berarti akan berkurang setetes, jika seluruh tenaganya habis dipergunakan maka keadaannya bagaikan lentera kehabisan minyak dan akbatnya jiwa sendiri pun tak dapat dipertahankan. Mendengar penjelasan itu Chin Wan Hang merasa amat terperanjat kembali ia bertanya lebih jauh. Berapa lama tenaga pukulan itu baru akan habis digunakan? Makan tentang soal ini sulit untuk dikatakan, tapi tenaga pukulannya sebesar apa yang telah digunakan untuk menghadapi Ching Leng Imam Busuk itu mungkin tinggal sekali dua kali lagi, setelah itu tenaga dalamnya akan musnah sama sekali baik Chin Wan Hang maupun Miao Nia Sam Sian yang mendengar keterangan itu sama-sama merasa amat terperanjat. Setelah duduk termangu-mangu untuk beberapa waktu lamanya, tiba-tiba Chin Wan Hang berpaling ke arah Lan Hoa Sian Chu sambil berkata, Toa suci, jangan biarkan tenaga dalamnya punah sama sekali aku sendiri pun ingin mewakili hujan untuk menghadapi lawan-lawannya sahut Lin Hoa Sian Chu dengan dahi berkerut, Tapi ilmu silat yang dimiliki dua orang imam tua itu terlalu tinggi, kami tak mampu untuk mendekati tubuhnya tiba-tiba terdengar Chin Pek Cuan membentak, dengan penuh kegusaran, begitu keras suaranya sehingga memotong percakapan mereka. Dengan cepat mereka alihkan sorot metunya ke tengah gelanggang, ternyata secara tiba-tiba cukat racun Ye Ausut telah terjun pula ke dalam gelanggang pertarungan dan menghadang jalan pergi Chin Pek Cuan. Dalam pertarungan itu tentu saja Chin Pek Cuan bukan tandingannya, ditambah pula anak murid perkumpulan Tong Tian Kau menyerang dari empat penjuru, Hal ini membuat ia jadi kalang kabut dan terjerumus dalam keadaan yang sangat berbahaya. Cek Bin Wan Hang amat menguatirkan keselamatan ayahnya, melihat kejadian itu dengan gelisah ia berteriak, Oh Oh Toa Suci, Lan Hoi Sian Chu ulapkan tangannya, kemudian berseru, Ni Hoa, Ciwi, ikutilah aku tubuhnya dengan cepat bergerak menuju ke tengah gelanggang. Ni Hoa Sian Chu dan Ciwi Sian Chu membuntuti dari belakang, ketiga orang itu langsung menyerbu ke arah garis belakang perkumpulan Sien Kiepang. Meskipur tiga Dewi dari wilayah Biau seringkali berkelana dalam dunia perselatan namun mereka belum pernah menjumpai pertarungan sehebat ini menghadapi medan pertempuran yang luas sedikit banyak hati mereka merasa gugup juga dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Terdengar Pek Siaw Tian berteriak dari kejauhan, hati-hati perempuan suku Biau itu melepaskan racun ihm benar juga perkataannya itu pikir Lan Hoa Sian Chu dalam hati, Ia segera membentak nyaring, yang takut mati harap menyingkir, yang berani silahkan maju ke depan sepasang telapaknya di ayun berulang kali, selapis senjata rahasia bubuk pemabok yang tak berwujud dan berbau segera tersebar keluar. Sejak menyaksikan munculnya tiga orang gadis suku Biau itu, para jago dari perkumpulan Sio Kiepang sudah menunjukkan perasaan waspada, buru-buru mereka tutup pernafasan dan melancarkan pukulan ke depan. Angin pukulan yang mahadasyat bergabung jadi satu menyambut datangnya sarangan dari Biau Niasem Sianhal ini memaksa ketiga orang gadis itu terpaksa harus mengundurkan diri dari arena. Sian Pek Cuan yang menghadapi serangan dan empat penjuru malah tak kuat mempertahankan diri, hatinya amat gusar, dengan cepat pedang emas itu disambitkan ke arah Ngoing Chinjin dari perkumpulan Tong Tian Kau sambil membentak keras, nih ku hadiahkan kepadamu cukap racunnya usut tersenyum, ia jangkau lengannya mencengkeram pedang emas itu. Dengan gerakan tubuhnya yang cekatan dan lincah, dalam sekali berkelebat gagang pedang itu berhasil ditangkap olehnya. Ngoing Chinjin yang menyaksikan pedang emas yang sedang melayang ke arahnya tiba-tiba dirampas oleh cukat racun ia usut di tengah jalan, hawa amarahnya segera berkobar, pedang berbentuk aneh dalam genggamannya segera disapu keluar membacok tubuh pedang emas itu. Cukat racun ia usut mendengus dingin, pikirnya di dalam hati. HMM kalau aku tidak memberi sedikit pelajaran kepada kamu semua, kalian hidung kerbau sialan pasti tak akan tahu sampai di manakah kelihayan dari ia uyamu ini, ingatan tersebut dengan cepat berkelebat dalam benaknya, menanti pedang berbentuk aneh dari Ngoing Chinjin sudah. Hampir membacok di atas padang emas tersebut, Kelima jarinya baru berputar kencang dan menyongsong datangnya bacokan tadi dengan ujung pedang emas yang tajam. Krieling di tengah benturan nyaring senjata berbentuk aneh dari Ngoing Chinjin yang membentuk pedang emas itu seketika kutung jadi dua bagian. Ngoing Chinjin bertambah marah, dengan putungan pedangnya ia menerjang maju makin ke depan diiringi dengusan nyaring ia lancarkan sebuah tusukan ke depan. Bangsat rupanya sudah bosan hidup bentak cukat racun ia usut dengan gusar. Pedang emas diputar ke bawah. Krieling kutungan pedang berbentuk aneh dari Ngoing Chinjin itu kembali tersayat hingga tinggal 5-6 cun saja panjangnya. Kegusaran Ngoing Chinjin mendekati kalap, ia sambil putungan pedang itu ke arah wajah ia usut sementara tubuhnya ikut menerjang ke depan. Pukulan berantai dilepaskan secara bertubi-tubi mengurung seluruh tubuh lawan. Para anggota perkumpulan Tongtian Kau yang berada di sekitar tempat itu ketika menyaksikan Geroing Chinjin bertempur melawan ia usut mereka pun ikut-ikutan berganti haluan dan arahkan serangan gencar mereka ke arah pasukan dari perkumpulan Sin Kiepang. Cukat racun ia usut tertawa dingin, badannya berputar kencang, dengan jurus Heng Sao Chian Kim atau menyapu rata selaksa prajurit, pedang emasnya diayun ke muka menyambut datangnya serbuan tersebut. Krieling-krieling benturan-benturan nyaring berkumandang memenuhi angkasa, senjata-senjata yang dimiliki para anggota perkumpulan Tongtian Kau sama-sama tertebas kutung jadi beberapa bagian oleh ketajiman pedan jemas itu. Sementara dalam hati kecilnya, cukat beracun ini berpikir, meskipun pedang kecil ini sangat tajam namun tak lebih hanya merupakan sebilah senjata mustika, kalau dipergunakan tetap terasa ngotot dan menggunakan banyak tenaga, sedikit pun tak mirip apa yang tersiar dalam dunia persilatan apalagi cahaya yang terpancar keluar sama sekali tidak menyolok, aneh benar kenapa bisa begitu tiba-tiba terasa desiran angin tajam yang memekikan telinga, diiringi daya tekanan yang maha berat menyergap datang dari belakang tubuhnya. Ketika ia berpaling ke belakang, tampaklah Shen Pek Cuan tanpa menimbulkan sedikit suara pun telah menyusup ke belakang tubuhnya sambil melepaskan satu pukulan dasyat. Jelas anak murid perkumpulan Tong Tian Kau tidak ada menghalangi usaha Ching Pek Cuan untuk melancarkan serangan maut ke arah cukat racun Ye Au Sud. Diam-diam orang si Ye Au ini menyumpah dalam hati kecilnya, tua bangka sialan engkau benar-benar tak tahu diri, pedang emasnya dikebas ke arah depan, dan dia pun segera melancarkan sebuah serangan balasan. Di antara sekelompok musya Ayana sedang bertarung ini, ilmu silat yang dimiliki cukat racun Ye Au Sud jauh lebih tinggi. Daripada yang lain, sekarang sambil putar pedang emasnya untuk menghadapi serangan gencar dan pihak lawan, secara diam-diam ia pun mengawasi keadaan di sekeliling tempat itu. Mendadak ia temukan kurang lebih satu tombak di sebelah kanannya, terlihatlah seorang kakek tua baju hitam sedang bertempur sengit melawan orang-orang dari perkumpulan Hong Im Hui Ye, senjata yang dipergunakan adalah sebilah pedang mustika. Terhadap pedang emas yang berada dalam cekatannya ini ia sudah timbul perasaan curiga, dalam benaknya segera timbul ingatan untuk mencoba ketajaman senjata tersebut, maka ia menggesarkan tubuhnya mendekati kakek tua baju hitam itu. Terang tiba-tiba terdengar bentrokan nyaring di tengah arna senjata siang-siang dari hitam huwasyo saling membentur dengan senjata pusaka dari Pialengcu sehingga kutung jadi dua bagian. Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, Pialengcu menerjang lebih ke depan, pedang mustikanya membentuk berjuta-juta titik bintang dan secara beruntun menyerang tubuh hitam huwasyo. Dalam sekejap mati padri itu terkena lima tusukan kilat mengakibatkan darah segar mengucur keluar dari mulut-mulut lukanya. Di tengah kancah pertempuran masal ini, semua orang bertempur dengan saling berdesakan, tiada banyak tempat ruang yang dapat dipergunakan untuk menghindarkan diri, setelah menderita luka parah dan senjatanya kutung, maka hitam huwasyo sudah tiada kekuatan untuk melepaskan. Serangan balasan lagi, kelihatannya ia bakal mampus di ujung pedang Pialengcu. Seimpian hau dari gunung hengsan yang kebetulan berada di dekatnya, ketika menyaksikan kejadian itu segera membentak keras, sebuah pukulan dasyat dilepaskan menghantam tubuh seorang imam berusia penengahan yang berada di hadapannya, isi perut imam tersebut kontan terpukul hancur dan mayatnya mencelat ke arah tubuh Pialengcu. Tangan kiri Pialengcu sepera ditebas ke muka menyingkirkan mayat imam berusia pertengahan yang menerjang ke arahnya itu, kemudian pedangnya disapu ke depan membabat pinggang hitam huwasyo. Lihat kelolok bentak Ciu Tianhao. Cahaya tajam berkilauan di angkasa, sambaran goyok itu dengan cepatnya telah meluncur tiba. Buru-buru Pialengcu putar pedang menangkis datangnya ancaman tersebut, hitam huwasyo segera merebut pedang seorang imam dan ikut menyerang dari arah samping, dengan begitu Pialengcu harus menghadapi serangan gabungan dari Ciu Tianhao serta hitam huwasyo. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras yang diiringi suara dempingan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian. Rupanya suara Tiang Ching yang selama ini tak mampu merebut kemenangan lama-kelamaan jadi mendongkol juga, hingga menimbulkan sifat kejinya sebagai seorang pendekar pedang berjiwa 9, pedangnya segera diputar bagaikan hembusan angin puyuh, telapak kirinya melepaskan pukulan-pukulan maut yang memaksa Yan Sanitko Ai terpaksa harus menyambut setiap pukulan dengan pukulan dan sedang bacokan pedang dengan tangkisan gelang. Setelah melakukan bentrokan-bentrokan kekerasan sebanyak 20 jurusan, sekujur tubuh dari dua orang itu sudah berubah jadi lemas dan kehabisan tenaga, napasnya terengah-engah bagaikan kebau, namun Sumati Yang Ching sama sekali tak ada minat untuk hentikan pertarungan babatan pedang di tangan kanan, pukulan dahsyat di tangan kiri masih saja dilepaskan terus tanpa berhenti. Yan Sanitko Ai yang tak mampu menyelesaikan pertarungan itu terpaksa harus memutar tangan kirinya untuk menyambut tusukan pedang dengan gelang hitam, sementara lengan kanannya melepaskan satu pukulan ke arah dada Sumati Yang Ching. Maksudnya jika Sumati Yang Ching memunahkan pukulannya itu, maka ia bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk ganti jurus dan melepaskan diri dari kurungan manusia ganas ini, siapa tahu pertarungan dengan ker beradu jiwa ini justru sangat penuju dengan maksud hati Sumati Yang Ching bahkan boleh dibilang ibaratnya pucuk di cinta ulam tiba. Gelang dan pedang saling beradu keras, tubuh kedua orang ini sama-sama bergetar seras sehingga melejit samping, gerakan pukulan yang dilepaskan tiba-tiba makin cepat meluncur ke depan dan belakang pukulan dari Sumati Yang Ching dengan telak bersarang di atas dada Yan Sanit Khoai, sebaliknya pukulan yang dilepaskan Yan Sanit Khoai bersarang di bawah ketiak Sumati Yang Ching. Isi perut kedua orang itu sama-sama menderita luka parah, mereka memuntahkan darah segar dan roboh terjengkang ke belakang, Sumati Yang Ching yang terkena pukulan persis di bawah ketiaknya mengakibatkan lima batang tulang. Rusuknya patah, jika dibandingkan luka yang diadarita jauh lebih berat dan parah. Yan Sanit Khoai yang roboh ke belakang hampir saja menumbuk di atas tubuh dewa yang suka pelancongan cutong, namun kakek gemuk pendek itu tidak ambil peduli, sepasang kakinya berputar dan tubuhnya segera berkelebat kesamping menyongsong kedatangan malaikat pertama Sim Kian. Ilmu silat yang dimiliki malaikat pertama Sim Kian seimbang dengan kepandayan dari cutong, dua orang itu telah bertempur sebanyak 300 jurus lebih tanpa seorang pun berhasil merebut kemenangan. Sewaktu malaikat pertama Sim Kian melihat tubuh Yan Sanit Khoai tiba-tiba roboh terjengkang ke belakang, tanpa berpikir panjang lagi ujung bajunya segera dikebas ke depan dan menanan tunggungnya sehingga rekannya itu tidak sampai mencium tanah. Cutong yang melihat kejadian itu tak mau sia-siakan kesempatan bagus itu dengan begitu saja, pukulun gencar dan serangan jari bagaikan hembusan angin puyuh dilepaskan secara berantai. Dalam pada itu, sumati yang cing yang terjengkang ke belakang segera menumbuk tubuh seorang pengawal kolok emas sehingga membuat orang itu ikut roboh dan persis jatuh di kaki seorang murid dari Siang Teng Lei. Murid dari Siang Teng Lei itu membentak keras, pedangnya berkelebat secepat kilat, percikan darah segar berhamburan di angkaka dan batok kepala pengawal kolok emas yang naas itu segera berpisah dengan tubuhnya. Setelah sempoyongan mundur dua langkah ke belakang, sumati yang cing berhasil mempertahankan tubuhnya, ia merasakan bawah kakinya sakit sekali hingga tak tahan ia muntah darah kembali. Tapi dengan wataknya iseng keras kepala dan berangasan, ia tak sudi menyudahi pertarungan tersebut sampai di situ saja. Setelah mengatur napas sebentar, ia seseri membentak keras dan sekali lagi menerjang ke arah Yan Sanit Khoai. Meskipun luka dalam yang diderita Yan Sanit Khoai lebih ringan, namun ia sudah patah semangat. Ketika menyaksikan datangnya terjang maut dari samati yang cing yang berwajah menyeringai seram, hatinya bergidik dan pecah nyali, terbirit-birit ia menyingkir ke samping. Bajingan keparat, engkau akan kabur ke mana bentak samati yang cing dengan gusar. Pedang mustikanya dikebas ke depan, selapis cahaya tajam yang amat menyilaukan matu dengan cepatnya mengurung seluruh batok kepalanya. Terdengarlah jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa, ketika suma angcing mengebaskan pedang mustikanya ke arah depan, terbanglah semangat Yan Sanit Khoai untuk menghadapinya hingga paras mukanya berubah jadi pucat piah sebagai kan mayat, tak ampun lagi lengan kirinya sebatas-sebatas sikut terputus silang, darah dan hancuran daging bercampur jadi satu membuat keadaan betul-betul mengelikan sekali. Sepasang matu sumati yang cing telah berubah jadi merah darah, tiba-tiba ia membentak keras dengan suara yang dahsyat bagaikan guntur, pedang mustikanya kembali berkelebat ke depan membacok batok kepalanya. Sekujur badan Yan Sanit Khoai bergetar keras ketika mendengar suara bentakan yang kerat bagaikan guntur membelah bumi itu, kesadaran otaknya berangsur menurun, terasa cahaya tajam berkelebat lewat dan tahu-tahu batok kepalanya sudah terbelah jadi dua. Pertempuran itu benar-benar merupakan suatu pertempuran berdarah yang sangat mendebarkan hati, seluruh orang yang berada di sekitar tempat JTU merasakan hatinya bergetar keras, sisa laskar perkumpulan Tong Tian Kau dan Hong Im Huyie yang menyaksikan kejadian itu merasakan nyalinya pecah dan bulu kuduknya bangun berdiri, mereka mulai mengamati keadaan di sekelilingnya dan berusaha menjauhi sumati yang cing yang dianggapnya sebagai malaikat tel maut. Dengan semakin menipisnya kekuatan dari pihak Tong Tian Kau dan Hong Im Huyie, kekuatan dan daya pengaruh pihak Xin Kie Pang kelihatan semakin besar dan mengerikan. Tak kala para pendekar saling bentrok dengan laskar perkumpulan Xin Kie Pang, mereka merasakan daya tekanan yang menggempur mereka begitu besarnya hingga sukar ditahan, dari 22 orang laskar kaum pendekar yang terjun ke dalam gelanggang ada 4 orang di antaranya telah menemui ajalnya dan 5 orang menderita luka parah. Pada waktu itu Hua Hu Jin berdual melawan Hian Leng Chu, Chiu Tian Hang Danit Sim Hua Oso yang menderita luka bersama-sama menghadapi Pia Leng Chu, Chiu Tong bertempur sengit melawan malaikat kedua Sim Chiu sedangkan sisanya bertempur melawan sisa laskar dari golongan Tong Tian Kau serta Hang Im Huyie. Keadaan mereka semua nampak sangat berbahaya dan gawat sekali, seandainya keenam orang murid siang teng leh tidak memberikan pertolongan yang besar, mungkin sedari tadi mereka semua sudah musnah di tangan musuh. Biaunia Sam Sian masih tetap bertahan di luar garis pertahanan oleh pukulan gabungan para jago lihai dari perkumpulan Xin Kie Pang, kendatipun mereka telah berusaha dengan sepenuh tenaga tapi usaha itu selalu mengalami kegagalan. Barisan pelindung hukum Panji Kuning dari perkumpulan Xin Kie Pang ini bukan saja berjumlah sangat banyak, berilmu tinggi dan sangat teratur bahkan mereka mempunyai sistem bertahan dan menyerang yang disiplin, serbuan mereka di kalap pasukan pendekar telah lelah dan kehabisan tenaga ini ibaratnya gulungan ombak di tengah samudera yang menghempit sampan kecil. Peksiao Tian yang selama ini berdiam di atas meja sambil mengawasi medan pertempuran sudah mengetahui bahwa waktunya sudah tiba, dalam hati segera pikirnya, sekarang kekuatan laskar perkumpulan Hong Im Wiai sudah mengalami kehancuran dan kemusnahan, pihak Tong Tian Kau bukan merupakan suatu ancaman yang serius lagi sedangkan sekelompok manusia setan itu kendati pun mencurigakan sekali rasanya kehebatan mereka juga tak akan berkelebihan, dunia perselatan sejak kini akan menjadi daerah kekuasaan perkumpulanku. Berpikir sampai di sini, paras mukanya segera berubah dan dihiasi senyuman penuh kebanggaan dan kesadisan, ia melirik sekejap sekeliling tempat itu kemudian angkat tinggi tanda perintah Hong Im Leng tersebut. Delapan orang pria baju hitam yang berada di kedua belah sisinya segera membunyikan trompet secara berbareng. Begitu bunyi trompet berkumandang di angkasa, di tengah gelanggang segera berkumandanglah suara bentakan yang gegap gempita, ratusan orang pasukan panji kuning dari perkumpulan Sien Kiet Pang bagaikan kesurupan serentak menyerbu ke dalam gelanggang dan menyapu setiap orang yang dihadapinya. Di pihak lain, Poan Tianjiu atau Tangan Sakti Pembalik Langit Ho Kesian beserta keenam orang tongcu lainnya dengan memimpin masing-masing laskar menyumbat seluruh mulut lembah sehingga siapapun jangan harap bisa keluar masuk dengan leluasa, rupanya sebelum mendapat persetujuan dari Beg Xiaotian, setiap orang tak mungkin dapat meninggalkan lembah Cubu Kok. Dalam pada itu, pertempuran yang berlangsung dalam gelanggang berlangsung makin sengit, rupanya laskar kaum pendekar terancam kemusnahan dalam serbuan tersebut. Lan Hoa Sian Kiu merasa panik dan gelisah sekali, pikirnya di hati, meskipun kami datang kemari untuk melindungi keselamatan semua ai, tapi setelah berada di sini sudah sepantasnya kalau memberi bantuan kepada mereka semua, toh kami tak dapat menyaksikan semua orang menemui ajalnya tanpa ditolong, berpikir sampai di situ, ia segera membentak keras, Nihoa, Ciwi, ikutilah aku sepasang kakinya menjejak tanah dan membumbung tinggi ke angkasa, kemudian meluncur ke arah tengah gelanggang. Nihoa Sian Kiu dan Ciwi Sian Kiu yang menyaksikan tindakan kakak seperguruan mereka dengan cepat enjotkan badan pula menerobos ke tengah gelanggang dengan melewati atas kepala musuh-musuhnya.